Selamat pagi adik-adik Selamat pagi Oke, perkenalkan ya Nama Saya Pak Artiwan Pak Artiwan Jadi disini Sebagai dosen Teknologi pangan Atau teknologi hasil pertanian Itu sudah 32 tahun jalan Di Politenik Pertanyaan Negeri Kupang Jadi pada saat sekarang ini Ini adik-adik dari SMK mana? Raihat ya Raihat Belu Ya, Raihat Belu Jadi Akan Istilahnya praktek Pengolahan Torakur Apa itu Torakur? Torakur ini Toknya Tomat Raknya Rasa Kurnya Kurma Jadi kita Jadi kita Akan mengolah Tomat Menjadi produk Olahan Dalam hal ini Manisan Rasanya Kurma Penimbangan Bahan Ini tomat yang akan Dibuat menjadi Torakur Tomat Rasa Kurma Penimbangan Gula Gula Sebanyak 30% Pencucian Tomat Dan Pembuangan Biji Tomat Pembuatan Air kapur Untuk memperkuat jaringan Sudah Masukkan situ Tambah Lagi Kurang lebih 2 Sendok Sampai 3 Masukkan lagi Sedikit lagi Satu lagi Kemudian Aduk-aduk Aduk 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 Ya Pemisahan Air kapur Yang lebih jernih Dengan Bahan Yang Kasarnya Sehingga Untuk Merendam Tomat Ini Dengan Larutan Kapur Yang relatif Lebih Bersih Ini Perendaman Tomat Pada Larutan Kapur Pada Larutan Kapur Pada Pemisipnya Tomat Tersebut Rendam Rendam Dengan Sempurna Sehingga Proses Pemasukan Kapur Dalam Jaringan Tomat Tomat Itu Lebih baik Ataupun Leluasa Tomat Dibilas Agar Bersih Ataupun Terbebas Dari Air Kapur Masukkan Gula Pasir Langsung Tabur Cepat 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 Tomat Ini Seolah-olah Menggoreng Tomat Dengan Gula Pasir Nanti Dengan Adanya Gula Ini Air Yang Dalam Tomat Dari Tomat Ini Akan Keluar Lanjut 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 Ratakan Ya Penis Penisunan Tomat Diloyang Dan Ini Siap Dikeringkan Ya Kalau Dikeringkan Di Open Suhunya Sekitar 70 derajat Celcius Selanjutnya Proses Pengemasan Selanjutnya 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 Selanjutnya